Lobby-loby yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, bahkan juga Pak Erick Thohir kepada FIFA, yang akhirnya meloloskan Indonesia dari hukuman FIFA gitu Bang. Apa ini bukan termasuk intervensi? Ya, ini kan jadi kan ceritanya gini. Biba juga melihat bahwa kasus ini bukan cuma kasus sepak bola. Kalau kemudian awal titik krisisnya adalah terjadi sepak bola, benar. Tapi kasus ini kan terjadi, ada kasus pidana juga, ada kasus yang melibatkan aparat negara juga. Jadi kemudian FIFA juga melihat sebagai satu kejadian yang harus mendapatkan perhatian serius. Makanya kemudian, apa namanya, FIFA butuh negara untuk ambil alih kasus ini. Karena ada kaitannya dengan hukum-hukum negara juga. Tidak bisa dibatas diselesaikan dalam lingkup football formally. Nah, tidak dihukumnya. Kita kan juga bagian dari FIFA melihat bahwa kita pemerintah ini ada usaha untuk melakukan langkah-langkah konkret. Kalau seandainya pemerintah tidak melakukan langkah-langkah konkret, seperti misalnya membentuk pencari fakta ini, ya bukan mustahil. Kita sudah dihukum dan biala dunia itu dipindahkan dari Indonesia. Sehingga kemudian FIFA ini sebenarnya bukan tidak menghukum, tapi menanggukkan hukuman. Melihat jauh mana langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk meyakinkan mereka bahwa Indonesia layak tidak dihukum. Indonesia masih layak untuk menggelar biala dunia U20 masa 2023. untuk meminta-langkah i. Terima kasih.